selamat menikmati ini pemilihan entresnya dari batang yang masih hijau seperti ini tapi sudah keras berdaun tua dan ujungnya sudah mau keluar tunas seperti itu setelah kita potong kita potong mepet batang daunnya kita bungkus menggunakan plastik tipis plastik perkat seperti ini kalau Anda tidak punya plastik seperti ini bisa pakai plastik PE 0,2 yang tipis itu bisa ditembus dengan plastik bisa ditembus dengan tunas barunya oke kita bungkus bagian atasnya cukup satu lapisan karena ini buat mata tunasnya nanti keluar seperti ini kita bungkus rapat bisa kita balik ke atas lagi kita potong sepertinya sudah rapat nanti tunas baru akan keluar dari sini seperti ini persiapannya sambung pucuk buah mangga oke sebelum lanjut ke tutorial sambung pucuknya bagi yang belum subscribe subscribe dulu channel Adam Afiki biar makin berkembang dan bermanfaat bagi yang sudah subscribe saya ucapkan beribu terima kasih atas support dan dukungan kalian semua oke kita lanjut tutorialnya ini teman-teman hasil dari donggalan dari kebun tumbuhan liar mangga kita pindahkan ke planter pack ukuran 50 liter ini sudah kita proses kita kombinasi 10 jenis mangga ini yang belum kita sambung seperti ini semai baru dan hasilnya seperti ini teman-teman ini yang sudah tumbuh subur udah pertumbuhannya sudah panjang sekali dari sini ke atas subur banget daunnya sudah lebat ini sudah tumbuh juga ini baru pecah tunas keluar dari plastiknya kemudian ini baru mau pecah tunas ini juga mau pecah tunas ini juga udah siap tembus plastiknya ya ini sudah siap tembus plastiknya ini yang akan kita buat sambungan ke 10 kita review ini jenis mangga kyoje belum keluar tunas mangga golek ini mangga arum manis dan ini mangga erwin erwin belum juga keluar tunas ini mangga madu sudah mau pecah tunasnya ini ada mangga arum manis ini yang sudah subur daunnya mangga yuen daunnya sudah subur sekarang ini mangga apel dan ini yang baru pecah tunas mangga mangga beku guys mangga beku manganya yang besar besar oke kita lanjut tutorial untuk melengkapi yang ke 10 jenis yang ke 10 yaitu mangga kue ini kita akan kombinasi disini oke teman-teman akan kita sambungkan disini untuk jenis yang ke 10 kita potong ini kita rapikan dan kita belah seperti biasa sambung pucuk pada buah lainnya seperti ini kemudian entres kita siapkan kita potong rata dulu seperti ini dan kita iris miring sekan yang rata biar menempel sempurna mangga kue ini jenis yang ke 10 kombinasi yang ke 10 kita sisipkan seperti ini kalau belum kurang dalam kita dalamkan lagi cukup seperti ini kurang panjang teman tinggal kita ikat selamat menikmati selamat menikmati jangan terlalu kencang menariknya karena masih sangat mudah batang bawahnya yang penting tidak lepas dan kita kunci ya demikian ya seperti ini katanya ketutup semua dengan plastik tutup sampai atas ketutup plastik nanti tunas baru akan muncul seperti ini seperti ini seperti ini kemudian tutorial sambung pucuk kombinasi pada buah mangga semoga menginspirasi teman-teman semua dan bermanfaat bagi teman-teman semua selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati terima kasih terima kasih